Intro Timnas Indonesia kerap kali melakukan pertandingan internasional yang seru dan juga menantang. Tak jarang, timnas Indonesia juga mampu mencetak gol luar biasa ke tim asal Eropa yang dikenal sebagai kiblat sepak bola. Dan berikut ini, timnas Magazine menampilkan 7 gol timnas Indonesia yang tak disangka bersarang ke tim asal Eropa. Indonesia vs Juventus Juara Serie A Liga Italia Juventus menang telak atas Indonesia Super League All-Star dalam pertandingan persahabatan pada tahun 2014. Skor akhir perandingan itu ialah 8-1. Baru segini mulai satu-satunya gol ISL citan oleh penyerang Persila Lambongan seru dan lopitik pada menit ke-2. Indonesia vs AS Roma Timnas Indonesia mengawali rangkaian Tour Italia dengan kekalan 1-3 dari AS Roma di tahun 2014 lalu. Indonesia mencoba terus melakukan terobosan kepertahanan Roma. Satu kepentingan gol timnas Indonesia U23 juga tiga gelesakan bulan dang Rashid Asahid Bakri pada menit ke-56. Indonesia vs Chelsea Indonesia All-Star kembali merasakan mimpi buruk saat berhadapan dengan Chelsea setelah tak kluk 1-8 berada uji coba. Satu hatinya gol hiburan Indonesia All-Star tercipta pada menit ke-69. Lewat aksi Greg dari sisi kanan lapangan melepaskan umpan ke tengah kotak penalti. Indonesia vs Inter Milan menghadapi tim Indonesia Selection Squad arahan Andrea Stramaccioni itu menang dengan skor 4-2. Dua gol Indonesia yang dicetak oleh Patrick Wanggai dan Yosua Bhabol untuk memperkecil ketertinggalan. Indonesia vs Bayern Munchen Tim nasional Indonesia menyerah 1-5 dari klub besar Jerman Bayern Munich. Walk yang ditunggu para pendukung Indonesia terjadi melalui Bambang Pamukkans pada menit ke-62. Indonesia vs Atletico Madrid Indonesia All-Star U20 tak klub dari Atletico Madrid U18 dengan skor 1-2. dalam laga yang digelar di Jakarta International Stadium pada minggu sore kemarin. Meski terus mendapatkan ancaman justru tak diduga tim nas Indonesia mampu mencetak gol keunggulannya lebih dahulu pada menit ke-17. Indonesia vs Pulhak Melawan klub asal Liga Inggris secara mengejutkan tim nas Indonesia yang mampu menang 2-0. Dua gol masing-masing diciptakan oleh Greg Nolkolo pada menit ke-34. Gol kedua berhasil diciptakan oleh Titus Gunai pada menit ke-55. Terima kasih sudah menonton Timnas Magazine. Untuk informasi seputar tim nas Indonesia lainnya sudah cantikah siapkan so seistun terus ya! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati